Penjabat Ketua Dekranasta Aceh, Safriyati, mengajak para pengrajin di Gampung Pangodea, Kejamatan Ulekareng, Kota Banda Aceh, untuk terus berinovasi dalam menciptakan berbagai produk kerajinan. Ajakan ini disampaikan Safriyati saat bertemu dengan para pengrajin KASAP dalam kegiatan pembinaan dan penilaian Desa Kerajinan 2024 yang dikelar di Gampung Pangodea pada Senin 7 Oktober 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh PJ Wuli Kota Banda Aceh, Adi Surya, beserta sejumlah kepala dinas terkait di jajarannya. PJ Ketua Dekranasta Kota Banda Aceh, Yeki Yasmin, serta perwakilan dari Keluarga Besar Dekranasta dan Tikata Kota Banda Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Safriyati mengakui bahwa para pengrajin KASAP di Pangodea membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah, baik dalam peningkatan kualitas produk, promosi pemasaran, hingga pengembangan inovasi dan kreasi kerajinan. Ia mengajak pemerintah Kota Banda Aceh dan jajaran terkait untuk terus mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan para pengrajin dalam upaya memajukan dunia kerajinan. Salah satu langkah penting yang bisa diambil adalah dengan memastikan kooperasi kelompok pengrajin di desa tersebut aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!